Halo geng Welcome back to Kopi-kopi ala-ala Suka-suka bersama saya Di Kopi-kopi ala-ala Suka-suka dan Virgilian Ranting Aretusa Itu adalah Hari pertama di 2020 Di kota Bandung Kita Hujan Hujan sepanjang hari Sepanjang malam Jadi butuh Banjir Kita butuh Pagi-pagi butuh kopi yang enak Karena di hotel Yujana Vela Bandung Kopinya Wapak Jadi itulah gunanya saya kemana-mana Bahkan ke hotel Kayak nginep di Padma pun Saya selalu bawa alat kopi Alat perangkat Alat kopi Dan Kopinya Nah Sekalian lah Saya mau bikin Kopi Menggunakan Star-nya Soemeraj Gilingannya Saya pakai Bialeti yang baru dibenerin Ini Bialeti yang baru dibenerin Lalu temennya adalah Nashtar Kopinya Bajawa Black Honey Saya bikin Kopi hitam Tapi bukan Espresso Menggunakan Star-nya Soemeraj Kita akan menimbang Bersama Saya akan bikin 15 gram Timbang Timbang Oke Kita timbang dulu Bajawa Kopinya Kita bikin gram dulu Saya bikin 15 gram Sayang Saya bikin 16 gram Ya gak apa-apa lah 16 gram ya Oke Kita giling Giling Gilingannya Menggunakan Bialeti yang baru dibenerin Lalu Setting gilingannya Oke Sip Kita giling dulu Kopi Bajawa Black Honey Emang enaknya Kalau Ngegiling Ngegiling Manual itu Bergerak Hey Kenapa bro It's okay Menyoba Silahkan Eh gak digituin Kalau gak kuat Bilang aja Nyerah pak Kebalik Bapakku Wah ini tahun depan Kelarnya nih Wih Tangannya Brotot banget nih Wih Wih Tangannya Brotot Sini Kita lanjut Gini nih Caranya Gini nih Gini Gini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini agak gede jadi kayak gilingnya tangannya gak bisa menggang dengan sempurna review itu bisa di mana aja kalau saya selama ada spot buat bikin kopi oke udah kelar ya udah udah kayak gini betul dah kosong semua sambil menunggu airnya mateng saya akan cahayanya saya akan memasukkannya dulu ke dalam kenapa ada diger tiba-tiba ya aduh oke tundukin dikit nah gilingannya hasil gilingannya oke lah ya untuk gilingan murah meriah juga ini gilingan lima setengah lalu saya akan menggunakan stempel dari kelurahan yang saya embat saya katakan saya gak terlalu penceng aduh aromanya saya akan ngopi tapi gak terlalu nampol jadi ngopinya santai jadi kopi santai oke mantep ya warnanya lalu kita masukkan ke sini kita tutup rapet oke penceng airnya kita lihat ya tadi kan 16 gram saya butuh air berapa kira-kira ya tukup airnya dulu ya dibikin 0 lalu saya menggunakan termos Bialeti termos Bialeti udah pudar 16 gram oke kita lihat airnya berapa ya saya kasih 150 ya 150 kita tutup kita akan mempaham bersama ya pinggirin saya menggunakan gelas ini kita pompa bersama saya jawab black honey tutup dulu termosnya mari kita pompa semoga enak enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari sini nah saya masih lighting yang mantap saya akan pompa sampai bener-bener akhirnya nggak bisa keluar sama sekali karena saya saya nggak akan bikin espresso tapi saya akan bikin kopi yang hitam habis airnya udah deh loh warnanya malah nggak kelihatan nah balik lagi bawa apa bro kamu kentutnya bawa areng bro banget ketutnya sampai sini Aduh Mari kita ngopi kita cicipin si kopinya nanti mau cicipin kopinya enggak kenapa oke sih coba ya let's try Mbak Jawa Black Honey mediums apa sih bro apa yang lebih jelek kok apanya kamar kamar kita jelek ya udahlah ya berantakan berantakan karena barang kamu banyak enggak sebentar aku mau cicipin kopi dulu nih ya gurih hmm delicious nih cobain dikit nih gimana rasanya asem katanya asem kopinya memang agak asem dikit apa sih nih yaudah sih nih mana ini apa sih pesawat apa pesawat gabus pesawat gabus pesawat gabus kita ranting kopinya asem iya sih agak asem medium rose coba kalau dia dibikin medium dark ya enak tapi ini enak sih dibikin kopi pahit bukan espresso menggunakan stareso mirage enak hmm hmm saya kelihatan lagi agak asem memang si bos bilang agak asem enak tapi saya mesti suka asemnya enggak terlalu mengganggu di mulut dan di tenggorokan saya udah nyoba si bajawa ini dengan beberapa metode ya lupa dengan aeropress V60 lalu stareso udah belum ya saya lupa tapi kali ini saya menggunakan stareso di awal tahun baru layak untuk dicoba layak untuk dicoba masih layak untuk dicoba si bajawa ini dengan stareso buat kalian yang punya espresso pump bisa dicoba di rumah enggak terlalu kencang kopinya light kalau bagi saya ini light 150 ml air 16 gram output kopinya paling berapa sini 100 paling ya output kopinya 100 dan rasanya masih kopi bukan air kalau mau dikurangin bisa aja pas di pompa 20 ml terakhir di cut aja pasti lebih strong lagi atau abis ini saya coba bikin menggunakan ini ya espresso ya kayak gimana ya tapi lah nanti ajalah mau menikmati kopi dulu di awal tahun baru oke selamat mencoba kopi-kopi di rumah dengan beberapa metode supaya kita bisa mengeksplore lebih banyak rasa lebih banyak kopi dengan alat yang kita punya supaya kita bisa memperkaya rasa dan gak bisa setidaknya kita gak diboongin orang soal kopi dengan harga sekian karena ini salah satu contoh nih kemarin saya ngopi di bandung namanya wheeler kopi saya bikin saya minta karena americano saya gak cocok americano karena dia espresso ditambahin air rasanya cewek-cewek lalu cafe latte di bandung pasti juga rasanya kacau balau akhirnya saya pesen picolo tau kan picolo itu sebenarnya harusnya kopinya strong pas saya minum susu rasanya 27 ribu loh 27 ribu 27 ribu se cup gini se cup sekitar paling dia 100 ml ya rasanya susu banget dan ya emang kenapa rasa susu ya kalau mau minum susu ya rasa susu sekalian jangan minum kopi susu rasanya susu lalu ada emaknya ranting pesen kopi Vietnam Vietnam kopinya asli basi banget kagak enak kayak es batu ditetesin kopi enggak enak oke begitulah kopi di bandung tuh banyak yang keren-keren tapi rasa kopinya kacut-kacut enakan bikin sendiri mau di tapi sayang nih saya nggak host blend saya ada di mobil malas ngambil harusnya nih dibikinnya host blend dan mantep banget oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya di tahun 2020 awal baru untuk memulai kita ngopi dengan alat baru tentunya tunggu ya alat baru saya eh semoga datang nanti saya akan bongkar alat baru akan kita hajar beleh alat baru ini oke alat barunya apa tunggu kado dari maunya ranting harganya 4 juta semoga dia mau ngasih ya lah pelit banget sih bu nggak nyampe 4 juta kayaklah 3 juta doang boleh lah ya ya tapi kemahalan nggak sih apa eh mobil-mobilan kamu tuh ya sejibun emang itu nggak kemahalan itu banyak ya ting iya apa iya main iya-iya aja sehari kamu beli mainan satu loh kalau dihitung-hitung sebagian dibuang iya karena dari plastik yang bagus-bagus aja yang daesung lalu tomika lalu siku bruder hipo iya hipo hipo aja harganya berapa arah katanya kemarin seratus berapa seratus berapa seratus 50 kan seratus lima puluh itu aku bisa beli kopi sekilo bisa beli kopi sekilo sampai ngopi sampai puas sepuas-puasnya iya iya serius sampai ngasih tidur sampai ngasih tidur kabur lagi hei hei kenapa kabur hei hei eh kamu nggak ngucapin selamat tahun baru nih buat temen-temen neraka yang ada di dunia YouTube iya ting iya dong eh bro bro ucapin dulu lah bro ayo dong selamat tahun selamat tahun baru buat temen-temen kopi-kopi kamu ala-ala suka-suka hei popi-kopi ala-ala suka Correct selamat tahun baru buat temen-nya kopi-kopi ala-ala suka-suka selamat tahun baru kopi-kopi buat temennya pemain buat temen-nya kopi-kopi ala-ala suka tak suka Oh ya sehat terus sehat terus semoga di 2020 banyak rejeki semoga di dua diru 2020 banyak rezeki semoga beli alat kopi baru beli alat-beli alat salju baru kopi baru salju baru beli alat kopi baru apalagi koleksi kopi makin nambah koleksi kopi makin nambah dan dan semangat ngopi semuanya semangat ngopi semuanya lihat sini semangat 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 ngopi semuanya tadi aku gini semangat jauh selamat menikmati